Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Berikut ini adalah buku tematik Untuk kelas 1 Tema 4 Sub tema yang kedua Kita akan belajar pembelajaran 4 dan 5 Untuk Video yang lain Bisa kalian lihat di playlist ini Linknya ada di kolom deskripsi Ini Sudah saya Susun urut Dari halaman 1 sampai terakhir Di semua tema Kita akan Mulai Ayo mengamati Dengarkan cerita gurumu Dayu Bermain ke rumah Siti Siti sedang berada di kebun Kebun Siti Terletak di samping rumah Ayah Siti Membersihkan rumput Ibu Siti Memetik bunga Siti sedang Menyiram Tanaman Ada kubu-kubu Di sekitar Tanaman Warnanya Warnanya bagus Baca belum Tanaman Apa saja yang ada Dulu Pak Ali Menanam Beberapa bunga Termasuk melati Terus Pak Ali juga Menanam lidah buaya Menanam Menanam juga Sebentar saya ingat-ingat Menanam pepaya Dulu Pak Ali Ceritakan kepada temanmu Kalian kalau pernah menanam Bersama keluarga Mungkin di dalam pot Atau di tanah Ceritakan Itu kepada teman-teman kalian Dengarkan cerita Gurumu Siti dan Dayu Melihat kubu-kubu Seperti ini Bentuk kubu-kubu Sayapnya warna-warni Sayapnya ini warna-warni Kubu-kubu Sudah terkenal Kubu-kubu itu ya Kubu-kubu terbang Kesana kemari Sayapnya dikepakkan Siti dan Dayu Menirukan gerakan Kubu-kubu Mereka senang sekali Lakukan gerakan Meniru gerakan Kubu-kubu Seperti ini Ya Ayunkan kuda tangan Ke atas dan ke bawah Nah gini ya Dirukan gerakan Sayap kubu-kubu Gerakan kepala Ke kanan dan ke kiri Ya Candongkan badan ke depan Gini Ikuti instruksi Dan contoh Dari gurumu Apakah kamu senang menari Menirukan gerakan Kubu-kubu Ceritakan kepada temanmu Ya Menyenangkan sekali Sambil berlari-lari kecil Menirukan gerakan Kubu-kubu Ambillah bola yang dipegang Gurumu Antarkan bola kepada temanmu Yang disebutkan gurumu Ya Latihan untuk fokus Wah Pak guru-laraka tegap sekali Badannya ya Terlatih Berlarilah Berlarilah Lurus ke depan Gerakan tangan Dan kaki Dengan benar Berikan bola Kepada temanmu Gunakan kata Tolong dan Terima kasih Yang memberikan Bilang tolong Yang menerima Bilang terima kasih Perhatikan contoh Gurumu Kegiatan bersama Orang tua Orang tua menceritakan Jenis-jenis olahraga Yang bisa dilakukan oleh Anggota keluarga Ya Kita bisa Lari pagi Kita bisa Senam Ya Kita bisa Main badminton Tidak harus Pakai raket Yang penting Ada kok Sama Eh Tidak harus Pakai net Maksud saya Yang penting Ada kok Sama raketnya Ya Saling mengumpankan Bola Pembelajaran 5 Wah Ini siapa ya Kira-kira Kita lihat Bacalah yang nyaring Lani Lani Betul Ya Lani bersama Kedua orang tuanya Setiap sore Lani Belajar di rumah Lani Belajar Ditemani Ayah dan Ibu Belajar bersama Orang tua Sangat menyenangkan Apalagi Ada kuenya Menyenangkan Menyenangkan Sekali Siapa yang Menemanimu Belajar di rumah Ayah Bunda Atau kakak Ya Atau mungkin Bibi Atau paman Apa saja yang Kamu belajari Ya Belajar matematika Belajar Indonesia Ceritakan Buku temanmu Atau buku tematik Ayah sedang duduk Di ruang tamu Ayah sedang merapikan Buku dan alat tulis Di meja Terdapat Ada satu Buah pensil Polpennya Ada Satu Dua Tiga We got Three Polpen We got Three Polpen One Two And Three How many books We have We have One Two Three Four Five Yes Right We have Five books One Two Three Four Five Five books Satu Dua Tiga Empat Lima Lima buku Buatlah Tulislah Banyak buku Dan alat tulis Sesuai Gambar Buatlah garis Bilangan Sesuai Gambar Buat garis Baris Bilangan Sesuai Gambar Sesunlah Dari Bilangan Terkecil Kebesar Lakukan Secara Mandiri Dan Deliti Oh Baris Bukan Garis Pak Ali Bacanya Keliru Garis Baris Satu Tiga Dan Lima Oke Satu Lebih Sedikit Dari Tiga Tiga Lebih Sedikit Dari Lima Amati Percakapan Di bawah Ini Isilah titik-titik Dengan kata Tolong Atau Terima Kasih Ketika Ayah sedang Merapikan Peralatan Lani Datang Dan Bercakap-cakap Dengan Ayah Ayah Punya Permenam Baru Ada Lani Ayah Punya Kartu Bilangan Ayah Tolong Jelaskan Cara Bermainnya Cara Bermainnya Mudah Susunlah Bilangan Berdasarkan Pola Tertentu Perhatikan Pola Bilangan Yang Ayah Susun Lani Boleh Mencobanya Boleh Lani Silahkan Ayah Senang Lani Rajin Belajar Terima Kasih Ayah Sudah Membantu Lani Sama-sama Lani Setelah Belajar Bilangan Ayah Membantu Lani Belajar Bentuk Segi Empat Segi Tiga Dan Lingkaran Segi Empat Segi Tiga Dan Lingkaran Lengkapi Gambar Yang hilang Pada Pola Di bawah Ini Pola Segi Empat Satu Tiga Lima Ini Pola Bilangan Ganjil Pola Bilangan Ganjil 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 Yaitu Satu Dilanjutkan Tiga Dilanjutkan Lima Dilanjutkan Tujuh Loncat Dua Satu Duanya Tidak Tapi Tiga Habis Tiga Empat Nggak Lima Habis Lima Enam Nggak Ditulis Tujuh Jadi Loncat Dua Bilangan Ganjil Satu Tiga Lima Habis Itu Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Pola Segitiga Ini Pola Bilangan Genap Bilangan Genap Pola Bilangan Genap Sebagai Berikut Dua Disini Dua Disini Empat Disini Harusnya Enam Terus Ini Delapan Yuk Kita Hitung Satu Dua Ini Satu Dua Tiga Empat Habis itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Berarti Ini Enam Kita Bikin Enam Segitiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pola Bilangan Lingkaran Disini Satu Satu Disini Satu Dua Tiga Empat Empat Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Loncatnya Tiga Loncatnya Tiga Satu Tambah Tiga Empat Tiga Tujuh Kalau Ini Loncatnya Tadi Dua Disini Loncatnya Dua Loncatnya Dua Bilangan Ganjil Disini Loncatnya Juga Dua Dari Dua Ke Empat Ini Loncat Dua Dari Empat Ke Enam Juga Loncat Dua Dari Enam Kelapan Juga Loncat Dua Tetapi Yang Ini Loncat Tiga Sehingga Habis Tujuh Loncat Tiga Akan Menjadi Sepuluh Lingkarannya Sepuluh Setelah Itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ada Sepuluh Lingkaran Ayo Berlatih Kembali Kamu Akan Bermain Kartu Bilangan Bermain Secara Berkelompok Setiap Kelompok Memperoleh Dua Puluh Kartu Bilangan Kalian Sudah Melengkapi Pola Gambar Di Atas Amati Kembali Perhatikan Penjelasan Gurumu Sesuai Dengan Pola Gambar Segi Empat Yang Telah Kamu Lengkapi Kita Lihat Gambar Segi Empat Adalah Pola Bilangan Ganjil Ya Satu Tiga Lima Tujuh Mulai Satu Loncat Dua Bilangan Ganjil Habis Satu Ya Pola Bilangan Ganjil Bilangan Ganjil Ya Dimulai Satu Loncat Dua Ya Satu Loncat Dua Menjadi Tiga Loncat Dua Menjadi Lima Loncat Dua Ya Disini Menjadi Tujuh Kita Disini Pola Bilangan Kenap Dimulai Dari Dua Disini Mulai Mulai Dua Loncat Dua Dua Loncat Dua Jadi Empat Loncat Dua Jadi Enam Loncat Dua Jadi Delapan Disini Adalah Bilangan Loncat Tiga Mulai Mulai Satu Loncat Tiga Mulai Satu Loncat Tiga Loncat Tiga Satu Loncat Tiga Jadi Empat Loncat Tiga Jadi Tujuh Loncat Tiga Jadi Sepuluh Orang Tua Menceritakan Pengalaman Belajar Di rumah Ketika Masih Di Bangku Sekolah Didampingi Untuk Membelajaran Enam Kita akan Belajari Di Video Berikutnya Sekali Lagi Playlist Ada Nanti Disediakan Disini Ya Dilihat Di kolom Deskripsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilihat